Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rukun-Rukun dalam sholat Materi kali ini membahas tentang fardu-fardu, sunah-sunah, dan hal-hal yang dimakruhkan, serta hal yang membatalkan, dan hal yang dimubahkan dalam sholat Pembahasan pertama, hal-hal yang diwajibkan dalam sholat Fardu-fardu sholat, antara lain, pertama, berdiri ketika sholat fardu bagi yang mampu Tidak sah, sholat fardu yang dikerjakan sambil duduk dalam kondisi mampu berdiri berdasarkan firman Allah SWT Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk, Quran Surah Al-Baqarah ayat 238, dan Sabda Rasulullah SAW kepada Imran bin Hussein Kerjakanlah sholat dengan berdiri, jika kamu tidak mampu, maka kerjakanlah dengan posisi duduk, jika tidak mampu juga, maka kerjakanlah dengan posisi berbaring Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud Kedua, niat Yaitu ketetapan hati untuk melaksanakan sholat tertentu berdasarkan Sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya segala amalan itu tergantung dengan niat Ketiga, takbiratul ikhram Yaitu mengucapkan lafadz Allahu Akbar Berdasarkan Sabda Rasulullah SAW Kuncinya sholat adalah bersuci Pembukaannya adalah takbir, mengucapkan Allahu Akbar Dan penutupnya adalah taslim atau mengucapkan salam Hadis riwayat Abu Daud dan Ad-Tirmizi Keempat, membaca surat Al-Fatihah Berdasarkan Sabda Nabi SAW La sholata liman lam yakra' bifatihah til kitab Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah Hadis riwayat Al-Bukhari Namun, membaca Al-Fatihah itu tidak berlaku bagi seorang makmum di belakang imam Yang membaca Al-Fatihah dengan jahar Karena kewajibannya adalah mendengarkan bacaan imam Berdasarkan firman Allah SWT Dan apabila dibacakan Al-Quran Maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang Quran Surah Al-A'raf ayat 204 Dan Sabda Rasulullah SAW Apabila imam bertakbir, maka ikutlah bertakbir Dan apabila dia membaca, maka diamlah atau perhatikanlah Hadis riwayat Ahmad Apabila imam membacanya dengan suara pelan, maka makmum wajib membacanya Kelima, Rukuk Keenam, bangun dari Rukuk atau Iatidal Hal ini berdasarkan Sabda Nabi SAW kepada orang yang sholatnya tidak benar Semarqa hatta tatma inna roki'an Semarqa hatta tatadila ko'iman Kemudian Rukuklah sampai kamu tomak ninah dalam Rukuk Kemudian bangunlah dari Rukuk sampai kamu berdiri tegak lurus Hadis riwayat Al-Bukhari Ketujuh, Sujud Delapan, bangun dari Sujud Berdasarkan Sabda Nabi SAW kepada orang yang sholatnya tidak benar Semasjud hatta tatma inna sajidan Semarqa hatta tatma inna jalisan Kemudian bersujudlah sampai kamu tomak ninah dalam sujudmu Kemudian bangunlah dari Sujud sampai kamu tomak ninah dalam keadaan duduk Hadis riwayat Al-Bukhari Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Hai orang-orang yang beriman, Rukuklah kamu dan sujudlah kamu Quran Surah Al-Hajj ayat 77 9. Tumak ninah Ketika Rukuk, Sujud, Berdiri dan Duduk Secara bahasa, tumak ninah artinya tenang dan tenteram penuh konsentrasi Tumak ninah merupakan padanan kata sakinah Berdasarkan Sabda Nabi SAW kepada orang yang sholatnya tidak benar Sampai tumak ninah Beliau menyebutkan hal itu kepadanya dalam hal Rukuk, Sujud dan Duduk antara dua sujud Sedangkan beliau menyebutkan iatidah tegak lurus kepadanya dalam hal berdiri Hakikat tumak ninah adalah Seseorang yang melakukan Rukuk, Sujud, Duduk di antara dua sujud Atau berdiri setelah anggota adanya tegak lurus Itu berdiam kira-kira seukuran lama membaca Subhana Rabbi al-Azim Maha Suci Rabku yang Maha Agung Satu kali bacaan Adapun lebih dari ukuran ini, maka itu adalah sunnah Seseorang dianggap selesai mengajakkan sholat setelah mengucapkan sholat Dan dia tidak mengucapkan sholat kecuali dalam kondisi duduk Berdasarkan Sabda Nabi SAW dan penutupnya adalah taslim atau mengucapkan sholat Tertib sesuai urutan Rukun sholat Tidak boleh membaca Al-Fatihah sebelum takbiratul ikhram Dan tidak boleh bersujud sebelum Rukuk Karena gerakan sholat telah ditentukan Rasulullah SAW Dan telah diajarkan kepada para sahabat Beliau SAW bersabda Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat Hadis Riwayat Al-Bukhari Maka tidak sah mendahulukan dan mengakhirkan urutan gerakan sholat Pembahasan selanjutnya, sunnah-sunnah dalam sholat Sunnah dalam sholat terbagi menjadi dua bagian Sunnah mu'akadah seperti wajib Dan goiru mu'akadah seperti mustahab atau yang disukai atau dianjurkan Sunnah-sunnah mu'akadah dalam sholat antara lain Yang pertama, membaca surat atau ayat Al-Quran Seperti membaca satu ayat atau dua ayat setelah membaca surat Al-Fatihah Pada sholat subuh dan pada rohkaat pertama Dan kedua sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya Berdasarkan riwayat Bahwa Nabi SAW membaca surat Al-Fatihah dan dua surat pada dua rohkaat pertama Rokkaat pertama dan kedua dalam sholat zuhur Dan pada dua rohkaat terakhir Rokkaat ketiga dan keempat Beliau hanya membaca Al-Fatihah saja Dan terkadang beliau memperdengarkan ayat kepada para sahabat Pada rohkaat ketiga dan keempat Hadis riwayat Al-Bukhari Sunnah mu'akadah berikutnya Mengucapkan Semoga Allah mendengar hambanya yang memujinya Wahai Rabb kami segala puji bagimu Bagi imam dan bagi orang yang mengerjakan sholat sendirian Sedangkan makmum mengucapkan Berdasarkan perkataan Abu Hurairah RA Bahwasannya Nabi SAW mengucapkan Ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku Kemudian ketika sudah berdiri tegak Terus beliau mengucapkan Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab azan Dan muslim dalam kitab as-salah Dan berdasarkan sabda Nabi SAW Apabila imam mengucapkan Maka ucapkanlah Hadis riwayat Al-Bukhari dan muslim Selanjutnya mengucapkan Subhana Rabbil Azimi Maha Suci Rabbku yang Maha Agung Ketika ruku sebanyak tiga kali Kemudian mengucapkan ketika sujud Subhana Rabbil A'la Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW Ketika turun ayat Fasab bih bismi rabbikal azim Maka bertasbillah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 74 Nabi SAW bersabda Iju'aluha fi ruku'ikum Jadikanlah itu sebagai bacaan kalian ketika ruku' Dan ketika turun ayat Subhihismarab bikal A'la Sucikanlah nama Rabbmu yang Maha Tinggi Quran Surah Al-A'la ayat 1 Beliau SAW bersabda Iju'aluha fi sujudikum Jadikanlah itu sebagai bacaan kalian ketika sujud Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud Selanjutnya, Takbir Istiqol Yaitu takbir yang diucapkan ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain Dari berdiri pindah ke sujud, dari sujud pindah ke duduk di antara dua sujud, dan dari duduk di antara dua sujud pindah ke berdiri Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang didengarkan para sahabat Selanjutnya, Tashahud Awal dan Tashahud Akhir Serta duduk pada kedua Tashahud itu Selanjutnya, Lafaz Tashahud Segala pujian, selawat dan kebaikan itu milik Allah Semoga kedamaian, rahmat dan keberkahan selalu melimpah padamu Wahai Nabi Muhammad Semoga kedamaian atas kami, dan hamba-hamba Allah yang soleh Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah Tidak ada satupun sekutu baginya Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya dan rasulnya Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Selanjutnya, membaca dengan suara keras pada sholat jahriyah Sholat yang bacaannya dikeraskan Yaitu mengeraskan bacaan pada rokaat pertama dan kedua Pada sholat mahrib, isya' dan subuh Dan membaca pelan pada sholat zuhur dan asar Selanjutnya, membaca dengan suara pelan pada sholat jahriyah Atau sholat yang bacaannya dipelankan Ketentuan ini berlaku dalam sholat fardu Adapun dalam sholat sunah, disunahkan untuk melirihkan bacaan di siang hari Dan mengeraskannya jika di malam hari Kecuali jika khawatir dengan bacaannya itu dapat mengganggu orang lain Maka dianjurkan untuk melirihkannya Selanjutnya, membaca salawat kepada Nabi SAW pada tasyahud akhir Setelah membaca tasyahud, dianjurkan untuk membaca Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarganya Sebagaimana telah engkau limpahkan salawat kepada Ibrahim dan keluarganya Dan memberikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya Sebagaimana engkau telah berikan berkah kepada Ibrahim dan keluarganya Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia Hadis siwaid an-Nasai, Abu Dawud dan Imam Ahmad Pembahasan selanjutnya, sunah-sunah ghoiru ma'akadah dalam sholat Pertama, mengucapkan doa iftitah Maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu Maha suci namamu, maha tinggi keagunganmu Dan tidak ada rob selain engkau Hadis riwayat at-Tirmizi dan Abu Dawud Selanjutnya, membaca istia'azoh pada rokaat pertama Dan membaca basmalah dengan pelan pada setiap rokaat Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Apabila kamu membaca Al-Quran Andalah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk Quran Surah An-Nahl ayat 98 Selanjutnya, mengangkat kedua tangan sampai bahu atau pundak Ketika tak beratul ihram, ruku, bangun dari ruku Dan berdiri pada rokaat yang kedua Hal ini berdasarkan penuturan Ibnu Omar RA Sesungguhnya, Nabi SAW Selanjutnya, mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah Berdasarkan riwayat, apabila beliau SAW membaca Beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya Hadis riwayat Abu Daud Beliau SAW juga bersabda Apabila imam membaca Maka ucapkan amin Karena sesungguhnya barang siapa yang ucapannya bersamaan ucapan para malaikat Maka ia akan diampuni dari dosanya Yang kecil yang telah lewat Hadis riwayat Al-Bukhari Selanjutnya, melakukan variasi panjang pendek bacaan Yaitu memperpanjang bacaan pada solat subuh Dan memendekkannya pada solat asar dan maghrib Serta bersikap pertengahan ketika melakukan solat isya dan zuhur Hal ini berdasarkan sebuah riwayat bahwa Umar R.A. pernah menuduh surat kepada Abu Musa Al-Assyari R.A Bacalah pada solat subuh surat-surat mufasol yang panjang-panjang Dan bacalah pada solat zuhur surat-surat mufasol yang tengah-tengah Dan bacalah pada solat maghrib surat-surat mufasol yang pendek-pendek Hadis riwayat Ad-Dirmizi Selanjutnya, mengucapkan doa di antara dua sujud Berdasarkan riwayat bahwasannya Nabi S.A.W. mengucapkan doa tersebut pada saat di antara dua sujud Selanjutnya, mengucapkan doa kunut pada rokaat kedua solat subuh Atau pada rokaat terakhir solat witir Hal ini dilakukan setelah membaca surat atau setelah bangkit dari ruku Salah satu redaksi doa kunut tersebut adalah Allahumma ahdini fiman hadait Wa'afini fiman a'afait Wa tawalani fiman tawalait Wabarikli fiman a'atait Waqini bi'wasrif anee sharrama qadait Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang lain yang engkau beri petunjuk Dan berilah aku kesehatan seperti orang lain yang engkau beri kesehatan Berilah aku kekuatan seperti orang lain yang engkau beri kekuatan Dan berilah keberkahan padaku rezeki dari apa yang telah engkau berikan Lindungilah aku dan palingkanlah aku dari keburukan apa yang telah engkau putuskan Karena sesungguhnya engkau lah yang memberikan keputusan dan engkau tidak diberikan putusan Sesungguhnya tidaklah hina orang yang engkau beri dia pertolongan Dan tidaklah mulia orang yang engkau musuhi Mahasusi engkau roh kami lagi maha tinggi Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dengan kedetuanmu dari murkamu Dengan ampunanmu dari siksamu dan denganmu darimu Tidak dapat aku hitung pujian kepadamu seperti engkau memuji dirimu Selanjutnya, posisi duduk dalam sholat Posisi duduk yang disetukan Nabi SAW dalam sifat sholatnya Yaitu duduk iftirasi pada setiap kali duduk Dan duduk tawaruk yang dikerjakan pada rokaat terakhir Duduk iftirasi adalah kaki kanan ditegakkan dan duduk di atas kaki kiri Sedangkan duduk tawaruk adalah menegakkan kaki kanan dan memasukkan kaki kiri Di bawah paha dan betis kanan dan pantat sebelah kiri menyentuh langsung ke tempat duduk Dan menjadikan tangan kirinya di atas lututnya yang kiri dengan membentangkan jari-jarinya Ada pun tangan kanan mengempalkan jari cemarinya serta menunjuk dengan jari terunjuknya Dan mengerakkannya ketika membaca tashahud Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Nabi SAW apabila duduk dalam tashahud Melia meletakkan tangan kanannya di atas bahannya yang kanan dan tangan kirinya di atas bahannya yang kiri Dan menunjuk dengan jari terunjuk serta pandangannya tidak merepihi apa yang ditunjuknya Hadis riwayat muslim Selanjutnya meletakkan kedua tangan di atas dada dan posisi tangan kanan berada di atas tangan kiri Hal ini berdasarkan perkataan sahal Orang-orang diperintahkan untuk menaruh tangan kanannya di atas lengan kirinya dalam sholat Juga berdasarkan perkataan Jabir Rasulullah SAW pernah melewati atau menjumpai seorang laki-laki yang sedang sholat Dan dia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya Lalu beliau merubah tangannya dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya Disebutkan oleh Al-Haisami dalam Majma'ul Zawait Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan istinad yang sahih Selanjutnya berdoa ketika sujud Berdasarkan sabda Nabi SAW Ingatlah sesungguhnya aku dilarang membaca ayat Al-Quran ketika ruku atau sujud Ada pun dalam ruku maka agungkanlah Rab dan ada pun dalam sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa Maka doa kalian layak untuk dikabulkan Hadis Riwayat Muslim Berdoa ketika tashat akhir setelah bersalawat kepada Nabi SAW dengan lafaz ini Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam Dari siksa kubur dan dari fitnah hidup dan mati Serta dari kejelekan fitnah Al-Masihah Dajjal Berdasarkan sabda Nabi SAW Iza faragha ahadukum minat tashahudil akhiri falyata'awad billahi min arba'in Allahumma inni a'udubika min adabi jahannam wa min adabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syari fitnatil masihid Dajjal Apabila salah seorang dari kalian telah selesai membaca tashahud akhir Maka berlindunglah kepada Allah dari empat hal Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam Dari siksa kubur dan dari fitnah hidup dan mati Serta dari kejelekan fitnah Al-Masihah Dajjal Hadis riwayat muslim Selanjutnya memulai salam dengan menulih ke sebelah kanan Selanjutnya salam yang kedua ke sebelah kiri Berdasarkan riwayat Kana Rasulullah s.a.w. yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayatu khuddi Nabi s.a.w. mengucapkan salam ke sebelah kanan dan kirinya sampai terlihat pipinya yang putih Hadis riwayat Ibn Majah, Imam Ahmad, dan Abu Daud Selanjutnya bersikir dan berdoa setelah salam Hal ini berdasarkan hadis-hadis berikut Sahuban r.a.w. menuturkan Rasulullah s.a.w. apabila beliau selesai dari sholatnya Beliau beristighfar tiga kali Astaghfirullah dan berdoa Allahumma antasalam wa minkasalam tabarakta zaljala liwat ikram Ya Allah, engkau maha selamat dan darimu keselamatan Maha suci engkau, wahai yang maha memiliki kebesaran dan kemuliaan Hadis riwayat muslim Muaz bin Jabal r.a.w. menuturkan Nabi s.a.w. pernah pada suatu hari memegang tangannya kemudian bersabda Wahai Muaz, sungguh aku mencintaimu Aku wasiatkan kepadamu, wahai Muaz, janganlah kamu lewatkan pada setiap kali selesai sholat untuk berdoa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa khusni baratik Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu Bersyukur kepadamu dan bantulah aku untuk memperbagus ibadah kepadamu Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim Muhirah bin Syu'bah r.a.w. menuturkan bahwa Nabi s.a.w. berdoa setiap kali selesai sholat kardu Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Tidak ada satu pun sekutu baginya Kepunyaannya lah segala kerajaan, segala puji baginya Dia maha kuasa atas segala sesuatu Ya Allah, tidak ada penghalang dari apa yang engkau berikan Dan tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau jegah Serta tidak akan memberikan manfaat bagi pemilik kemuliaan atau kekayaan Karena dari mulai kemuliaan itu berasal Hadis riwayat Al-Bukhari Abu Umamah menuturkan bahwa Nabi s.a.w. bersabda Barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap kali selesai sholat Tidak ada yang dapat menghalanginya dari memasuki surga kecuali mati Disebutkan oleh Imam At-Tabroni dalam kitab Al-Majma'ul Awsad Dan An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra Abu Hurairah r.a.w. menuturkan bahwa Nabi s.a.w. bersabda Barang siapa bertazbih setiap kali selesai sholat sebanyak 33 kali Dan bertahmid sebanyak 33 kali Serta bertakbir sebanyak 33 kali Maka itu semua berjumlah 99 Lalu menyempurnakannya menjadi 100 Dengan mengucapkan Tidak ada ilah yang berat disembah selain Allah Tidak ada satupun sekutu baginya Kepunyaannya lah segala kerajaan dan baginya lah segala puji Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu Maka dosa-dosanya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan Hadis riwayat muslim Sa'ad bin Abi Waqqas r.a.w. menuturkan bahwa setiap kali Rasulullah s.a.w. selesai sholat Beliau beristiazah atau berlindung kepada Allah dengan mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal bukhil Wa'udzubika minal jubin Wa'udzubika min an uradda ila aradhalil umur Wa'udzubika min fisnatid dunya Wa'udzubika min azabil khabar Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kebahilan Aku berlindung kepadamu dari sikap pengejut Aku berlindung kepadamu dari kepikunan Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunya Serta aku berlindung kepadamu dari siksa kubur Sa'ad bin Abi Waqas r.a.w. pun mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya Hadis riwayat al-Bukhari Pembahasan selanjutnya hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat Pertama, menengok atau menoleh dengan kepalanya Atau melirik dengan pandangannya Berdasarkan sabda Nabi s.a.w. Huwa ikhtilasun yaktalisuhu asyaitonu min sholatil abadi Menoleh saat sholat itu adalah barang curian setan dari sholat seorang hamba Hadis riwayat al-Bukhari Kedua, mengangkat pandangan ke langit Hal ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w. Mabalu akwa min yarfa'una abu s.a.w. ila samai fiyasolatihim Layan tahunna al-dalik awlatuktofanna abu s.a.w. Orang-orang mengangkat pandangan mereka ke langit ketika sholat Hendaklah mereka berhenti melakukan hal itu Jika tidak sungguh penglihatan mereka akan dicabut Hadis riwayat al-Bukhari Tiga Takhassur Yaitu meletakkan tangan di atas pinggang Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah r.a.w. Nahan Nabi s.a.w. ayyuselir rajulu muhtasiron Nabi s.a.w. melarang seseorang sholat dengan meletakkan tangannya di atas pinggang Hadis riwayat al-Dirmizi dan al-Nasai Keempat, memegang rambutnya yang terurai atau lengan bajunya atau pakaiannya Berdasarkan sabda Nabi s.a.w. Tadi s.a.w. amir tu an asjudya ala sabati al-zumin wala akufat sahuban wala sya'ron Aku diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh anggota badan Serta aku tidak menggulungkan atau memegang pakaian Tidak pula rambut yang terurai Hadis riwayat muslim 5. Menjalin jari-jari tangan atau menekannya hingga berbunyi Berdasarkan riwayat bahwa Nabi s.a.w. pernah melihat seorang laki-laki yang menjalin jari-jari tangannya dalam sholat Lalu beliau s.a.w. melepaskan jari-jarinya dan bersabda Janganlah kamu menekan jari-jari tanganmu ketika kamu sedang menunaikan sholat 6. Menyapu atau mengusap kerikil atau pasir dari tempat sujud lebih dari satu kali Berdasarkan sabda Nabi s.a.w. Apabila salah seorang dari kalian sedang menerjakan sholat Maka janganlah dia menyapu kerikil atau pasir karena rahmat itu diarahkan kepadanya Hadis riwayat Ibn Majah dan Ad-Dalimi Sabda beliau selanjutnya Jika kamu memang melakukannya maka cukup satu kali Hadis riwayat Ibn Majah 7. Bermain-main dan segala perbuatan yang melalakan sholat serta menghilangkan kehusuannya Seperti memegang jenggot, pakaian, atau melihat-lihat hiasan tikar, dinding, atau lainnya Nabi s.a.w. bersabda Tenanglah kalian ketika sedang mengerjakan sholat Hadis riwayat muslim 8. Membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud Berdasarkan sabda Nabi s.a.w. Nuhitu an akru' al-Qur'ana roki'an aw sajidan Aku dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan ruku' atau sujud Dicantumkan oleh Imam al-Shafi'i dalam musnadnya 9. Menahan dua kotoran Yaitu buang air kecil dan besar 10. Solat ketika makanan telah dihidangkan Makruhnya solat ketika makanan telah dihidangkan Berdasarkan sabda Nabi s.a.w. Tidak boleh solat ketika makanan telah dihidangkan Dan tidak pula ketika dia menahan dua kotoran Buang air kecil dan besar Hadis riwayat muslim 11. Duduk pada kedua tumit dan membentangkan kedua lengannya Hal ini berdasarkan perkataan Aisyah r.a Rasulullah s.a.w. melarang jengkok setan Duduk pada tumit dan melarang seseorang Merupakan kedua lengannya seperti binatang buas Hadis riwayat muslim Pembahasan selanjutnya Hal-hal yang membatalkan solat Ada beberapa hal yang dapat membatalkan solat Yaitu meninggalkan salah satu rukun solat Jika belum sempat membetulkannya ketika solat Atau beberapa saat setelahnya Berdasarkan sabda Nabi s.a.w. Kepada orang yang solatnya tidak benar Tidak tumat dinah dan tidak iktidal Yang keduanya termasuk rukun solat Ulangilah solatmu karena sesungguhnya kamu belum mengerjakan solat Hadis riwayat muslim Selanjutnya, makan dan minum Nabi s.a.w. bersabda Innafis solati lasugulan Sesungguhnya, dalam surat itu ada kesibukan Hadis riwayat al-Bukhari dan muslim Selanjutnya, berbicara tanpa ada maksud Untuk memperbaiki kegeliruan Berdasarkan firman Allah s.w.t Berdirilah untuk Allah dalam suratmu dengan khusyuh Quran surah al-Baqarah ayat 238 Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya solat ini tidak dibenarkan di dalamnya ada sedikit dari perkataan manusia Hadis riwayat muslim Namun jika perkataan itu bermaksud untuk memperbaiki kegeliruan Seperti seorang imam menanyakan tentang Kesempurnaan solatnya Setelah mengucapkan salam Maka apabila dikatakan kepadanya Belum sempurna, dia wajib menyempurnakannya Atau contoh lain, seorang imam memulai bacaannya Lalu dia lupa Lalu memberikan kesempatan kepada makmum Untuk memperbaikinya Maka itu tidak mengapa Karena Rasulullah s.a.w. pernah berbicara dalam suratnya Dan Zul Yadain Ikut berbicara tapi surat keduanya tidak batal Zul Yadain pernah berkata kepada Nabi s.a.w. apakah bagina telah lupa atau suratnya telah dikosor atau dikurangi rokaatnya Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya Aku tidak lupa dan tidak pula dikosor atau dikurangi rokaatnya Hadis Juhat Al-Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasai Selanjutnya, tertawa Yaitu tertawa terbahaba Bukan tersenyum Kau muslimin telah sepakat tentang batalnya surat Orang yang tertawa dan terbahaba Bahkan sebagian ulama menganggap wuduhnya juga batal Diriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. bersabda Terlihatnya gigi ketika tersenyum itu tidak membatalkan sholat Akan tetapi tertawa terbahaba itu dapat membatalkannya Disebutkan oleh Imam Al-Bahyaki dalam As-Sunanul Qubro Kelima, banyak bergerak Yaitu perbuatan yang memandingkan dari beribadah Dan menyembuhkan hati dan anggota tubuh Ada pun gerakan ringan seperti membetulkan surban Maju satu langkah ke sof depan Untuk menutupi celah atau kekosongan Atau mengulurkan tangannya ke sesuatu Dengan satu kali gerakan Tidak membatalkan sholat Berdasarkan sebuah riwayat sholat dari Nabi s.a.w. Bahwasannya beliau pernah menggendong umamah dan menurunkannya Sedang beliau ketika itu sedang sholat dan mengimami orang banyak Umamah adalah putri Zainab binti Rasulullah r.a. Hadis riwayat al-Bukhari Keenam, menambah gerakan serupa dengan sholat karena lupa Seperti mengerjakan sholat zuhur 8 rokaat Atau maghrib 6 rokaat Atau subuh 4 rokaat Karena lupanya yang keterlaluan sampai pada batasan menambah hal yang serupa dalam sholat Hal ini menunjukkan ketidak khusyuan sholat Padahal khusyuh adalah rahasia dan ruhnya sholat Apabila sholat itu kehilangan ruhnya, maka sholat itu menjadi batal Ketujuh, mengingat sholat sebelumnya Seperti ketika tiba waktu asar lalu teringat belum menunaikan sholat zuhur Maka sholat asyana itu batal sampai dia mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu Hal ini berdasarkan bahwa mengurutkan sholat 5 waktu secara tertib adalah wajib Karena mengurutkan sholat 5 waktu secara tertib adalah perintah Allah, maka kita tidak boleh mengerjakan sholat fardu sebelum mengerjakan sholat fardu yang dilakukan sebelumnya Pembahasan selanjutnya, hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat Orang yang sedang sholat diperbolehkan melakukan beberapa hal Di antaranya, pertama sedikit bergerak seperti membetulkan surbanya Berdasarkan riwayat sholat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukannya Kedua, berdehem ketika dalam keadaan terpaksa atau darurat Ketiga, membetulkan orang yang berada dalam sholat Hal ini bisa dilakukan dengan menariknya ke depan atau ke belakang Atau memutar makmum dari sebelah kiri ke sebelah kanan Sebagai mana Rasulullah SAW memutar Ibn Abbas R.A Dari sebelah kiri beliau ke sebelah kanannya Ketika Ibn Abbas berdiri ikut sholat di samping beliau pada suatu malam Hadis riwayat al-Bukhari Keempat, menguap dan meletakkan tangan pada mulut Kelima, menegur imam dan mengucapkan tasbih jika imam lupa Nabi SAW bersabda Barang siapa ditimpa sesuatu dalam sholat atau dalam berjamaah Maka hendaklah dia mengucapkan subhanallah Hadis riwayat al-Bukhari dan an-Nasai Keenam, menghalau orang yang merintas di depannya Berdasarkan sabda Nabi SAW Apabila salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang banyak Maka apabila ada seseorang yang hendak merintas di depannya Hendaklah dia menolaknya Adapun jika orang itu tetap merintasinya Maka hendaklah dia memeranginya Karena sebenarnya dia adalah setan Hadis riwayat al-Bukhari dan muslim Ketujuh, membunuh ular dan kelak jengking Jika binatang itu mendekati dan membahayakan ketika sedang menolakan sholat Nabi SAW bersabda Bunuhlah as-swadain Dua yang berwarna hitam ketika sholat Yaitu ular dan kelak jengking Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim Delapan, menggaruk badan dengan tangan karena hal ini termasuk gerakan ringan yang dapat dimaklumi Sembilan, mengisyaratkan dengan telapak tangan kepada orang yang mengucapkan salam Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW Hadis riwayat al-Dirmizi Pembahasan selanjutnya Sujud sahwi Orang yang lupa dalam sholatnya apakah menambah satu rokaat atau satu sujud Atau semisalnya, maka untuk memperbaiki sholatnya Dia wajib sujud dua kali setelah sholatnya selesai kemudian salam Kemudian juga orang yang meninggalkan salah satu sunnah ma'akadah dalam sholat Karena lupa, maka dia wajib sujud sebelum salam Begitu juga orang yang meninggalkan tasyaud awal Sedang dia tidak mengingatnya Atau dia mengingatnya namun setelah sempurna berdiri tegak Maka dia tidak boleh kembali untuk duluk tasyaud Tapi dia wajib sujud sebelum salam Demikian juga Orang yang mengucapkan salam dalam sholatnya Sebelum dia menyebunakan sholatnya Maka dia wajib kembali jika selang waktunya dekat Lalu dia menyebunakan sholatnya Dan bersujud setelah sholatnya Dalil dalam hal ini adalah Sabda dan perbuatan Rasulullah SAW Beliau pernah salam setelah dua rokaat pada sholat zuhur Lalu diberitahukan kepada beliau akan hal itu Setelah itu beliau kembali dan menyempurnakan sholatnya Serta sujud setelah salam Hadis ribat Al-Bukhari dan Muslim Sebagaimana beliau juga pernah satu kali berdiri setelah dua rokaat Dan beliau tidak melakukan tasyaud awal Lalu beliau sujud sebelum salam dan bersabda Ida syaka ahadukum fi solatihi Falam yadirikam salla salasan am arba'an Fal yaturuhis syaka wal yabni ala mastaiqana Semma yasjidu sajadataini qabla ayusallima Apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu dalam sholatnya Lalu dia tidak tahu berapa rokaat dia telah sholat Tiga rokaat atau empat rokaat Maka hendaklah ia menepis keraguannya Dan mempertahankan apa yang dia yakini Kemudian sujud dua kali sebelum salam Jika ternyata dia mengerjakan sholat lima rokaat Maka lima rokaat itu dapat memperbaiki sholatnya Dan jika dia mengerjakannya sempurna empat rokaat Maka dua sujud itu untuk membuat setan marah Hadis riwayat Muslim Adapun jika makmum lupa Maka tidak wajib baginya sujud Menurut mayoritas ulama Kecuali jika imamnya itu lupa Lalu dia ikut sujud bersamanya Karena perintah baginya adalah mengikuti imam Dan sholatnya terikat dengan sholat imam Pada sahabat ikut bersujud bersama Nabi SAW ketika lupa Dan ikut sujud sahwi bersama beliau S.A.W S.A.W